Tak hanya di Depok, masalah serupa juga terjadi di Kulon Pogo, Yogyakarta. Akibat masalah pada server PPDB, ratusan calon murid tingkat SMA dan SMK tidak bisa mendaftar melalui jalur zonasi reguler. Seperti yang terjadi di SMK 2 Pengasi, Kulon Pogo ini, sejumlah orang tua dan calon murid hanya bisa menunggu hingga server kembali normal. Pihak sekolah mengaku sudah melaporkan masalah tersebut, namun hanya diminta menunggu oleh Disdikpora DIY hingga perbaikan server selesai. Pihak sekolah berharap Disdikpora DIY menstimulasikan proses PPDB online sejak awal sehingga tidak menimbulkan kebingungan saat PPDB berlangsung. Ini sistemnya belum bisa untuk mendaftar lagi ke zona Yunasi, sehingga mereka masih menunggu proses perbaikan sistem yang ada di Dikpora. Kami tidak tahu yang jelas sudah kami konsulasikan ke Dikpora untuk masalah ini dan sekarang masih proses perbaikan menunggu Dikpora. Kami untuk sistem sebenarnya dari awal bisa disimulasikan sehingga nanti kami dari Pak Hina juga tidak merasa kebingungan karena kami mengetahui sistem seperti ini bisa dibagi tidak itu ketika sudah mempesanakan. Sejumlah orang tua berunjuk rasa di Depok, Jawa Barat memprotes sistem PPDB SMA Negeri 4. Orang tua terlibat saling dorong karena berusaha masuk ke sekolah. Orang tua curiga banyak calon siswa titipan yang menyebabkan anak mereka yang rumahnya dekat dari sekolah gagal lulus PPDB. Jadi ini sinyalir pertama ya tiba-tiba online-nya juga kan bermasalah. Ini ada apa? Terakhir kemarin mau pengumuman jam 2 siang ini sampai jam 7 malam ini juga ada apa? Mereka harus menjelaskan dong. Ya kan terus yang kedua kenapa sih miskin ini banyak yang ditolak? Padahal kan sekolah negeri ini yang harusnya adalah lebih dari 15 persen. Kan boleh secara permendiputnya. Ya ini dugaan ya kan kami mensinyalir ya kan mudah-mudahan aparat bisa mengusut. Ya kalau memang tidak ada kita minta transparan dong. Dibuka aja siswanya semuanya. Namanya siapa tinggal di mana jaraknya berapa. Dibuka kalau memang tidak ada sesuatu. Temuan kecurangan PPDB juga terjadi di Jawa Barat dengan modus pemalsuan dokumen. 94 calon siswa di dua sekolah ditemukan memalsukan kartu keluarga mereka. Penjabat Gubernur Jawa Barat Beytriyadi Mahmuddin akan melaporkan temuan kecurangan PPDB tahap 1 kepada Kemendikbud Ristek. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan menganulir calon siswa baru yang terbukti curang. Ya kami akan melaporkan semua ke Kemendikbud. Bahkan di konsonasi itu untuk meratakan sekolah karena asalnya. Tapi ternyata para rikma itu masih tidak bisa, tidak mudah untuk mengubah sekolah favorit. Kerjasama dari semua pihak termasuk dari pindas dicampir untuk merabatikan betul atau ya mengalami. Tapi kan informasi melaporkan semuanya. Kenapa bisa sampai satu rumah atau satu alamat itu bisa enam kata, enam kata. Ya kan ini udah tidak normal kan sebetulnya. Dari investigasi harian kompas, modus pemalsuan dokumen PPDB dimulai ketika orang tua atau wali meminta bantuan jasa edit dokumen di media sosial khususnya Facebook. Temuan harian kompas biayanya mencapai 100 ribu rupiah. Padahal penerimaan siswa melalui jalur sonasi secara aturan diperuntungkan untuk siswa yang berdomisili di wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Karena membutuhkan dokumen alamat kartu keluarga yang sesuai dengan wilayah sekolah yang ingin didaftar, maka alamat rumah orang tua pun diedit. Dokumen palsu itu kemudian diunggah ke situs PPDB jalur sonasi. Dokumen palsu ini diketahui bisa lolos di situs PPDB jalur sonasi. Harian kompas menemukan di kota Bengkulu, sejumlah dokumen palsu sengaja mengatur alamat rumah dekat dengan sekolah yang ingin didaftar, padahal alamat palsunya berupa gang atau daerah yang bukan kompleks perumahan. Tidak hanya terkait jalur sonasi, harian kompas juga menemukan adanya jalur siswa titipan di beberapa sekolah. Hal itu terindikasi dari data pokok pendidikan yang menunjukkan banyak sekolah tidak sesuai ketentuan dari sisi daya tampung siswa. Permendikmud nomor 47 tahun 2023 sebenarnya telah mengatur jumlah siswa dalam satu kelas, maksimal 36 orang, dengan jumlah ruang kelas maksimal 36. Namun, berdasarkan temuan harian kompas, sistem PPDB masih memungkinkan jumlah siswa yang diterima hingga 50 orang per kelas. Provinsi Banten menjadi daerah yang persentase sekolahnya tidak sesuai ketentuan tertinggi, yakni 17,39 persen. Di Susul Bali, 16,18 persen. Lalu ada Sumatera Selatan, Jakarta, dan Jawa Barat. Sistem sonasi sebelumnya dibuat untuk pemerataan pendidikan, menghilangkan stereotip sekolah unggulan yang menjadi rebutan. Namun, sengkarut PPDB masih terjadi dan memicu kekecewaan publik. Tim Liputan, Kompastif. Terima kasih Estado berikutnya. Pide Terima kasih Turun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.